Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyonqunirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina muhammad Wa ala ahli sayyidina muhammad Amma ba'adu Kau muslimin rahimakumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab sahih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab keempat bab keempat puluh Yaitu tentang babu isti'amali fablil wadu'i Wadu'in nasi Menggunakan sisa air wujud orang lain Kau muslimin rahimakumullah Pada bab ini Imam Bukhari itu ingin menjelaskan kepada kita Bahwa air Yang digunakan untuk wudu Sisanya maupun bekasnya Air bekas wudu itu hukumnya suci Maksudnya ya ketika kita wudu nih Kan airnya banyak menetes tuh Nah air yang menetes itu hukumnya suci Kenapa Imam Bukhari berkepentingan untuk menjelaskan ini Karena ada pendapat-pendapat lain yang mengatakan Bahwa air bekas bersuci itu hukumnya Nadis ringan Ada yang mengatakan hukumnya Nadis Nah air yang bekas Apa yang bekas digunakan untuk wudu ini Disebut itu air mustamal Air yang sudah dipakai untuk bersuci Jadi jelas ya Kalau ada yang nanya Bagaimana status hukum air yang sudah digunakan untuk berwudu Maka jawabannya Ada yang mengatakan suci Ada yang mengatakan Nadis ringan Ada yang mengatakan Nadis berat Lalu kita Madhab Sabi dan yang lainnya Ikut yang mana Ikut pendapat bahwa air mustamal itu hukumnya suci Tetapi tidak mensusikan Maksudnya apa Kalau air sudah digunakan untuk berwudu Itu enggak boleh digunakan untuk wudu lagi Kenapa Karena dia statusnya air mustamal Apa itu air mustamal Air yang sudah digunakan untuk berwudu Misalnya hukumnya suci Tetapi tidak mensusikan Nah tetapi nanti Kalau air mustamal ini jumlahnya sudah banyak Minimal ada dua pula Maka dia statusnya berubah Dari air mustamal yang suci Tidak mensusikan Menjadi air biasa Yang suci dan mensusikan Maksudnya bisa digunakan untuk berwudu Kembali Itu satu bab ini yang ingin dijelaskan Lalu pada bab ini juga mengandung keterangan Bahwa Bolehnya dalam tanah petik itu Istilahnya nyubuk atau nyembur Istilahnya Alap barokah lah Dengan air Kemudian airnya ditiup Lalu digunakan untuk Diminum atau digunakan Untuk mencuci muka dan lain-lain Khususnya itu sisa air Wudu Rasulullah Rasulullah s.a.w. Nah Untuk menguatkan bab ini Imam Bukhari itu menuliskan beberapa hadis Kita mulai saja dari bab Babu Istiqmali Fadril Wadu Innas Menggunakan sisa air wudu Orang lain Wa'amaru Jarir bin Adillah Ahlahu Ayatawab Do'u Bifadri Siwakihi Jarir bin Abdullah Memerintahkan kepada keluarganya Agar berwudu Dengan sisa air Yang ia pakai Untuk bersih Maksudnya itu Ada yang menyerahkan Misalnya ada air Dalam wadah Di waktu Selupkan Nah begini Nah Air yang tadi itu Masih bisa buat Berwudu Hadis nomor 187 Haddasana Adam Kola haddasana Su'abah Kola haddasana Al-Hakam Kola samitu Abba Juhayfah Yakul Kharaja alayna Rasulullah S.A.W. Bilhajirah Fa'utiyah biwadu Infatawab Do'a Faja'alannasu Yakhuzuna Minfadli Wadu'ihi Faya tamastahuna Bi Fasullah Nabi S.A.W. Al-Zuhro Rok'ataini Wal'asro Rok'ataini Wa Baina Yadaihi Aizanatun Rasulullah S.A.W. Keluar Menemui kami Pada waktu Tengah hari Lalu dibawakan Air kepada Beliau Untuk berwudu Lantas orang-orang Mengambil Sisa air Wudu Beliau Dan mengusapkannya Ketubuh mereka Kemudian Nabi S.A.W. Dua rekaat S.A.W. Dua rekaat Kedang kehadapan Beliau Tertancap An-Nazah Atau Tongkat Pendek Jadi ini Dalil Bahwa Air Sisa Wudu Itu Boleh Atau Hukumnya Buktinya Apa? Buktinya Sisa air Yang buat Wudu Rasulullah Oleh para Sahabat Itu Digunakan Untuk Membasuh Muka Mereka Tubuh Mereka Ngalak Berkalah Tah Burukan Nah disini Juga disunahkannya Itu membuat Sutroh Ketika Solat Jadi Rasulullah S.A.W. Menancamkan Tongkat Pendek Di depan Beliau Ketika Solat Jadi ini Bisa jadi Dalil Oleh orang-orang Yang suka Ngalak Berkah Dan juga Bagi orang-orang Yang suka Melaksanakan Sunnah Rasul Membawa Hadis berikutnya Hadis Nama 188 Nabi S.A.W. Meminta Bedana Yang berisi air Lalu Beliau Membasuh Kedua Tangan Dan Wajahnya Serta Menyemburkan Air Ke dalam Bejana Tersebut Kemudian Beliau Bersabda Kepada Keduanya Abu Musa Dan Bilal Minumlah Air Ini Lalu Tuangkanlah Ke wajah Dan Leher Kalian Nah Ini Dalil Bagi Orang-orang Yang suka Nyubuk Suka Nyembur Air Jadi Air Didoain Oleh Orang Solek Ditiupkan Pada Air Tersebut Ditibak Sama Rasulullah Disini Rasulullah Kemudian Menyuruh Kepada Abu Musa Dan Bilal Supaya Minum Air Yang Beliau Sembur Dan Menuangkan Ke wajah Serta Ke leher Beliau Berdua Sahabat Itu Selanjutnya Hadis Nomor 189 Hadasana Ali Bin Abdillah Kola Hadasana Yaqub Bin Ibrahim Bin Sa'id Kola Hadasana Abi Sulehan Ibni Sihab Kola Akhbaroni Mahmud Bin Robi Kola Wahua Alladhi Maja Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Biwajihi Wahua Hulamun Min Bi'rihim Wa Kola Urwah Ngan Miswar Wah Wairihi Yusad Difukul Wahidi Min Huma Sohibahu Wa Ila Tawadu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kadu Yaktatiruna Ala Waduhihi Nah ini gambaran Para sohabat Mencari Berkah Sisa Air Wudhu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Nah Imam Ibn Hajar Al-Aswali Kemudian Buka Berkomentar Banyaknya Hadis Yang diterangkan Oleh Imam Bukhari Kali ini Untuk Menjelaskan Satu Hal Bahwa Air Wudhu Itu Hukumnya Suci Lalu Hadis Nomor 190 Haddasana Abdurrahman Bin Yunus Kola Haddasana Hatim Bin Ismail Ngan Nganil Jati Kola Sami Tusta Iba Bin Yazid Yakulu Dahabat Di Kholati Ilan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Fakolat Ya Rasulullah Inna Bna Uhti Waqimun Fama Sahar Si Wajangali Bil Barakati Suma Tawa Tua Fasharib Tumin Wabu Ihi Tum Makum Tuh Khol 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 Duh Rih Pan Dhur Tuh Ila Khol Tamin Bu Wati Baina Katifai Misla Zir Ril A Jalati Aku Mendengar Asa'ib Bin Yazid Berkata Aku Dibawa Oleh Bibiku Menghadap Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Lalu Ia Berkata Wahai Rasulullah Sesungguhnya Keponakanku Ini Menderita Sakit Di Kakinya Maka Beliau Mengusap Kepalaku Dan Mendoakanku Semoga Mendapat Keberkahan Lantas Beliau Berwudu Lalu Aku Meminum Air Wudu Beliau Kemudian Aku Berdiri Di Belakang Beliau Dan Melihat Sab Kenabian Yang Ada Di Antara Dua Kundak Beliau Seperti Telur Burung Nah Ini Berkir Lagi Bahwa Air Wudu Itu Hukumnya Suci Dan Boleh Buat Tabarukan Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Lai Gata Bermenal Ini Rabbana Taqob Minna Inna Kanta Sami Al-Alim Wadum Alayna Inna Kanta Tawa Berrohim Subhanakallahu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh